Di tengah genjataan senjata Israel Hamas, pasukan pertahanan Israel atau IDF justru menyerbu kota Tubas pada selasa 28 November. IDF menyandera sejumlah warga dan membunuh satu bocah berusia 14 tahun. IDF bahkan menjadikan seorang sandera untuk mendesak targetnya menyerahkan diri. Video IDF menyerbu kota Tubas itu pun beredar di situs media Palestina pada selasa 28 November. Dalam video yang beredar, tampak IDF menyandera sejumlah warga. Warga yang disandera itu pun tampak duduk di beberapa sudut dengan tangan terikat. Terlihat pula seorang sandera yang berjalan dengan dikelilingi tentara Zionis dengan posisi tangan terikat dan mata tertutup. Pasalnya ia menjadi tamai IDF agar seseorang yang mereka targetkan segera menyerahkan diri. Diketahui dalam aksi tersebut, IDF menembak seorang bocah berusia 14 tahun hingga tewas. Dengan terbunuhnya, bocah bernama Wahdan tersebut menambah jumlah korban tewas dalam penyerbuan di kota Tubas. Dimana sejak hari selasa, IDF telah membunuh sebanyak tiga orang di wilayah tersebut. Menjadi Indonesia